ya muka batasan muka aja Pak muka itu batasannya apa sih Pak muka atau batasan muka ya muka ya sampai sampai sini kalau sini masuk aurat sebenarnya masuk sebenarnya ini sebenarnya masuk masuk aurat cuma kadang kan sulit gitu ya sulit untuk jilbapan dengan nutup semuanya gitu kan sulit lagi juga enggak kelihatan kalau bagian bawah sini tapi sebenarnya kalau dibilang apakah masuk aurat ya masuk aurat muka batasan muka aja Oh ini enggak enggak termasuk Bu nah ini seluruh tubuh wanita aurat kecuali muka dan telapak tangan waduhuri ini waduhuri kafeiha juga termasuk ini enggak termasuk aurat ini punggung tangan ini tidak termasuk aurat sulit ya sulit sekali nutupin apa punggung tangan tanpa nutupin telapak tangan makanya kalau di buku-buku Fikir Shafi'i ya kemarin sudah kita jelaskan telapak tangan termasuk punggung telapak tangannya bukan aurat kalau dikira dikira sholatnya mungkin diharamain khawatir mengganggu laki-laki kalau sampean putih gitu biasanya kalau orang putih anjurannya ini dianjurkan oleh para ulama juga disuruh ngasih hina atau hina apa namanya apa bahasa kita hina itu iya diwarnai gitu biar putihnya enggak kelihatan kalau sampean hitam cuis hitam dari malah enggak perlu dianungan ya gitu bu ya ya bagaimana dengan perempuan yang suka nyeret pakaian kata Pak Adimin tahu nyeret pakaian Pak kepanjangan ditarik memang itu bagus Pak bagusnya perempuan pakaiannya itu agak nyeret nutup kesono semua kalaupun nanti keterkena tanah tanahnya ada najis nanti lewat tanah yang lain tanah yang lain tadi mensucikan najisnya selama enggak bau najis mohon maaf enggak bau apa tai ayam bekotok apa namanya tai bekotok ya tai kotok ya kalau kita telek lincung kalau bahasa Inggrisnya itu telek lincung kalau itu kan bau najis gitu ya kalau cuma jalanan apa yang enggak bau enggak apa udah kalaupun ada najis disucikan oleh tanah yang yang setelahnya itu ditanyakan oleh salah seorang sahabiat ke nabi enggak apa-apa tanah selanjutnya itu mensucikan justru bagusnya kayak gitu Pak ya bagusnya gitu jangan terlalu tinggi kalau laki-laki sunnahnya calana itu agak tinggi sunnahnya kan sunnahnya tidak isbal kalau perempuan sunnahnya justru isbal ya gitu Pak Adimin ya ada lagi ya ya perempuan meninggal di kamar belum dipindahkan keluar biasa kan dipindahkan keluar ya apakah laki-laki yang non mahrum bukan bukan muhrim Pak mahrum laki-laki yang bukan mahrum boleh ngangkat hukum asalnya enggak boleh hukum asalnya enggak boleh tunggu dulu tunggu dulu ibu-ibu tunggu yang lain biar datang dulu belum diangkat ketika sudah ibu-ibunya datang tolong diangkatin karena enggak ada mahrumnya nah atau ada laki-laki mahrumnya nah itu yang boleh ngangkat bagaimana kalau tidak ada sama sekali darurat boleh diangkat tapi diusahakan tidak langsung menyentuh gitu mungkin dengan apanya dengan kain atau bagaimana biar tidak menimbulkan fitnah nggak ada laki nggak ada mahrum laki-laki nggak ada perempuan ini cuma seandainya gitu waliyyazubillah sana waliduriyatina jami'an gitu perempuan meninggal nggak ada mahrumnya nggak ada perempuan yang lain nggak ada adanya laki-laki aja nabi laki-laki lain apakah dimandiin kalau dimandiin apakah dilucuti pakaiannya atau tidak atau cukup ditayamumkan yang waktamat ditayamumkan cukup menjadi pengganti mandi ada juga pendapat yang dimandikan tanpa dilucuti pakaiannya yang waktamat cukup ditayamumkan menggantikan mandi ada di satu daerah melaksanakan sholat idul fitri laki-laki perempuan salaman salah itu nggak boleh enak loh laki-lakinya bonusnya banyak itu salam-salaman sama emak-emak loh mana sholat idul fitri remaja-remaja putrinya juga banyak bonus itu ya Pak Bambang seger langsung itu iya atasnya 70 tahun bawahnya 17 tahun langsung berubah itu Pak Bambang nggak boleh ya nggak boleh salaman antara laki-laki dengan perempuan ya kecuali ini perempuannya adalah pak nenek-nenek emak-emak nenek-nenek nggak mau dandan nggak mau nikah nggak ada juga yang mau nikah ini nenek-nenek nah kalau kita datang salaman boleh nggak boleh bagian dari emak kita lah gitu memuliakan orang tua cium tangannya taruh di kening kita dicium lah itulahnya sebagai penghormatan Nabi pernah nemui nenek-nenek gitu menghibur nenek-nenek di Madinah di apa digandeng tangannya diajak keliling-keliling ke Madinah diajak ngobrol ditemani oleh Nabi tapi nenek-nenek nah kalau sholat itul fitri biasanya malah nenek-nenek nggak sholat jadi nggak boleh salam-salaman laki-laki dengan perempuan nah kalau mau salam-salaman antara laki-laki dengan laki-laki boleh perempuan dengan perempuan boleh setelah sholat itul fitri biasanya ada tradisi dalam bahasa Jepangnya ngelencer Jepang apa Jawa Jawa bahasa Jawa ngelencer boleh nggak laki-laki salaman sama perempuan ya kalau bukan mahrumnya nggak boleh nggak boleh yang mahrumnya Bo boleh salamnya gini dari jauh jauh mohon maaf kan biasanya saling maaf-maafan gitu ya mohon maaf atau semua salah ya mohon maaf gitu kalau bukan mahrum nggak boleh salam-salaman sepakat seluruh ulama ya Rasulullah SAW bersabda kepala kalian ditusuk dengan besi panas itu lebih ringan dibandingkan kalian menyentuh perempuan yang tidak halal menyentuh ini kan umum iya kan nyentuh biasa salaman salaman nyentuh atau nggak layaknya nyentuh termasuk nyentuh kan menyentuh berzina juga termasuk menyentuh salaman juga menyentuh jadi tidak diperbolehkan Rasulullah tidak nyalami perempuan lah bagaimana kalau Pak Rudy jadi wali kota gitu mungkin ya ketemu dengan delegasi ya beda lagi mungkin beda lagi mungkin ya fatwanya karena ini secara umum tidak boleh nyalami lawan jenis yang bukan mahrum gitu Pak Bambang ya iya perempuan yang sholat di rumah apakah harus azan dan ikhomat hukum asal azan baik laki-laki atau perempuan laki-laki saja kagak harus Bu ya laki-laki saja tidak harus azan karena hukum azan sudah kita bahas dulu sunnah mu'akkad bisa di di cek di youtube-nya El Tartil TV ada itu azan dan ikhomat dari buku ini juga untuk perempuan tadi kita jelaskan perempuan tidak sunnah azan sunnahnya hanya ikhomat ikhomat pun tidak pakai speaker hanya untuk diri sendiri atau jamaah sekelilingnya yang sama-sama perempuan jika ada jamaah laki-laki perempuan tidak boleh komat yang komat siapa? jamaah laki-laki jika laki-lakinya hanya satu imamnya saja yang komat siapa? imamnya juga yang azan imamnya yang komat juga imamnya perempuan duduk manis terima beres sholat ikut sholat saja enggak azan enggak komat mengapa? menjaga agar tidak timbul fitnah kalau perempuan kan sedikit atau banyak makmumnya tetap sama rata ya Ustaz? iya kalau laki-laki kalau makmumnya banyak yang satu imamnya maju ke depan bener Ustaz? kalau laki-laki makmumnya banyak imamnya maju ke depan kalau makmumnya satu di samping kanan iya jadi kalau makmumnya satu laki-laki sama laki-laki sebelah kanan tapi kalau makmumnya satu perempuan imamnya laki-laki enggak di sebelah kanan melainkan di belakang iya ngintip ya enggak ya enggak apa-apa lah kalau enggak kedengeran itu imamnya kurang kurang pas berarti kalau dia tahu ada imam makmum perempuan harus dikencengin abah-abahnya itu kalau emang imamnya sudah lemah suaranya sudah lemah mungkin kayak sudah sepuh kayak Pak Nasrul gitu ya oh belum ya lah putih semua ini oh Pak Didi lah Pak Didi gitu ya Bapak Musleh atau Pak Cimukorobin imamnya suaranya sudah Allahu Akbar pelan gitu nah diusahakan ada mubalik yang kayak diharam haramain imamnya Allahu Akbar Allahu Akbar nah mubaliknya itu yang mencengin jadi standar imam itu suaranya sebisa mungkin menjangkau makmum sebanyak-banyaknya jika suaranya kemungkinan tidak menjangkau semua makmum di masjid dikasih mubalik tau mubalik ya itu tadi yang nyambung tapi kalau suaranya sudah kenceng tidak perlu mubalik saya pernah sholat di masjid terkenal lah dimana di Depok gitu ya masjidnya kan gak gede-gede amat mic-nya sudah kenceng pakai mubalik segala gak perlu mic-nya sudah kenceng kalau haramain memang perlu kadang gak kedengeran itu makanya yang kencengin oleh mubaliknya nah kalau emak-emak gak denger terus gimana dia lihat sambil ngintip gimana solusinya iya kan ngomong itu bu ngomong ke DKM kalau emang masjid yang biasa dipakai sholat ngomong ke DKM Pak DKM mohon maaf ibu-ibu gak kedengeran beliin mic yang seperti ini imamnya ini mic mic yang seperti ini lebih lebih cepat jangkauannya dibandingkan yang disini disini lebih kenceng kalau ditaruh di baju sini biasanya gak begitu kenceng capek imamnya kami ini kalau diminta ngimami sholat sholat terawai para satir kan ngimami terawai kalau saya paling seneng kalau mic-nya model ini ibu kenapa? ya apa pelan aja sudah sudah kenceng gitu beda kalau mic-nya disini kayak di masjidnya bu Atin gitu waduh capek disini yang lebih capek lagi kalau mic-nya disini ini aduh makmumnya banyak ada anak kecil teriak-teriak mic-nya disini lihat terus gimana itu dengarannya tanya Ustaz Amin kadang habis terawai itu kayak udah lapar lagi gitu ya badal sudah makan teriak-teriak gitu iya jadi kalau kalau mau enak seperti ini limiknya yang ditaruh disini murah ini berapa murah berapa Ustaz Yusuf ini? 300 ada yang 200 juga kok ada 200 gitu bu ya bilang ketua DKM pak DKM mohon up nggak kedengeran beliin dong kayak gini gitu 200 ribu ini nggak kak maha biar kedengeran ke semua ya selama masih satu bangunan sah bu masih nggak kedengeran ngintip masih sah nggak masalah selama masih satu bangunan kalau sudah di luar bangunan satunya imamnya di mesjid sampai di luar mesjid kagak kedengeran kagak kelihatan udah kagak sah jadi makmumnya ada lagi di luar bangunan di luar bangunan di luar bangunan di luar bangunan